Aku lagi ada di jalan Magelang Tepatnya ada di Sebelah Lapangan Degung atau di Sleman City Hall Aku mau apa disini Aku gak mau ke Degung Gak mau ke Sleman City Hall Tapi aku mau tunjukin ke kalian Jalan yang sangat terkenal di Sleman Jalan apa itu namanya Kita simak videoku sampai habis Nah kita akan Menyusuri jalan ini Jalan ini adalah Jalan Gito Gati Nah kenapa Aku Memvideo kan atau bikin video di jalan ini Karena jalan ini adalah Jalan yang cukup legendaris yang ada di Sleman Legendarisnya bukan karena ceritanya Atau apanya Cuman karena jalan ini Banyak banget lubangnya Atau tambelan-tambelannya Atau bisa dibilang jalan ini jelek Ini sudah diperbaiki kebetulan Dari perempatan Degung itu Cuman sampai depan situ Sampai Masjid Suciati Sedangkan yang dari Masjid Suciati Sampai ke sana Itu masih Belum diperbaiki Bahkan yang ini pun yang diperbaiki ini Ini harus menunggu lama banget Sampai diperbaiki Sampai jalannya ke sini Padahal jalan ini ada di dekat Banget sama kompleks pemerintahan Atau bisa dibilang Jalan ini berada di pusat kotanya Sleman Dan jalan ini adalah jalan yang sangat rame Bukan jalan biasa Kita lihat seperti apa di depan sana Jalannya Kalau sampai sini sih masih bagus Nah ini dia mulai dari sini Jalannya akan menjelekan diri Menjelekan diri Ya seperti yang aku bilang tadi Jalan ini sebenarnya jalan utama Jalan utama Terutama para pekerja Banyak banget yang lewat sini Itu hampir setiap sore Kayak gini Atau pagi itu Jalan ini rame banget Nah itu udah mulai sangat jelek Ini aku Aku pindah Sleman ya Sebagai ini Sebagai cerita ya Aku pindah Sleman itu Tahun 2007 Sampai sekarang Masih kayak gini Paling cuma ditambal-tambal Tambalan yang pun udah sangat kasar Jalannya kayak gini Ini masih penting Dari tambal-tambal Belum lama ini Ada yang lubang-lubang Tuh Padahal hitungannya Dengan jalan ini Dekat sama Pusat pemerintahan Dan jalannya juga Jalan utama Harusnya bisa lebih baik Jari ini Tapi gak tau kenapa Misteri banget ini Jalan ini gak pernah diperbaiki Malah jalan-jalan yang lain Yang diperbaiki Sedangkan jalan ini Yang notabene Dekat sama Pusat pemerintahan Jarang banget Nah ini ada Pohon-pohon lagi dirubuhin Dan tebang ya Pohon yang angin ini Nah denger-dengar Aku denger-dengar itu Ini mau diperbaiki Kemarin sih Isunya setelah lebaran Cuman ini udah Hampir sebulan setelah lebaran Masih Masih ada Belum ada tanda-tanda Belum ada tanda-tanda Mau diperbaiki Katanya sih Mau diperbaiki total Nah sempat ada Kuyunan Kalau misalnya Ibu hamil itu Jangan Kalau ibu hamil Yang mau melahirkan Terutama hamil-hamil tua Jangan dilewatkan Jalan ini Nanti bisa kekuguran Katanya Atau bisa lahir duluan Disini Ini teman-teman Lewat sendiri Bisa ngerasain sendiri Jalan ini Emang udah 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 harus Segera diperbaiki Total Terutama dilebarin juga Nah ini karena Teman-teman Lihatnya Pakai kameraku Yang ada stabilizer Jadi ya Anteng-anteng aja Nah sebenarnya Tambalan ini Kalau bisa dibilang Kalau untuk standarnya Di Indonesia Atau standar Secara keseluruhan Ini sih masih Masih layak Masih layak buat jalan Cuman ini standarnya Di Sleman loh Di Jogja Yang notabene Hampir semua jalan itu Mulus Dan ini Sebagai jalan utama Sekaligus Dekat banget Dengan Pusat pemerintahan Sleman Ini Kayak gini jelas Itu udah Udah lucu Nah ngomong-ngomong Jalan Gito Gati itu Cuma sampai depan situ Depan itu ada Perempatan Nah itu Berakhirnya Jalan Gito Gati Di depan itu adalah Jalan Palagan Nah temen-temen Nah kalau tadi Kita udah bahas Jalan Gito Gati Sekarang kita bahas Jalan satunya lagi Ini ada Di sebelahnya Jalan Gito Gati Nah temen-temen Ini juga dari dulu Juleknya Minta ampun Jalan yang mana Ini namanya ya Jalan Kapten Haryadi Nah Jalan-jalan ini juga bisa Bikin emosi Kalau ke susu Kalau pas lagi ke buru-buru Kalau itu Saya Gimana ya Ini sih gak terlalu jelek Ya temen-temen Untung kurang jalan gak terlalu jelek Cuma ini di kota loh Di Kota yang Sleman Yang notabene Dekat sama Pusat Pemerintahan juga Terus ini juga Jalan utama Yang menghubungkan Antara jalan Kaliurang Dan jalan Magelang Yang dimana Kedua jalan itu adalah Jalan Misalnya jalan vital Yang ada Yang ada di Sleman Jalan yang jelai banget Ini Tambahan-tambahan Ini banyak Buang Ini mending Sudah ditambah Gapan itu Masih Lubang-lubang Ini 11-12 Sama jalan Gito Gati Misalnya ini adiknya Kapten Haryadi Itu adiknya Gito Gati Jalanya Lokasinya Juga dipisahkan Cuma sama Perempatan Namanya Perempatan Kamdanen Tapi untuk Yang jalan ke Para Utara timurnya Atau jalan Palatkan Itu mulus Delanya Itu disitu Nah itu Lubangnya itu Cuma ini aja Jalan ini Jalan Gito Gati Dan jalan ini Yang Gak tau Jadi anak tiri Sleman Kayaknya Mungkin status Status itu Gak tau Miliknya Sleman Apa miliknya Jogja Jadi Tuh Lubang itu Tuh Cuma dipilok Cuma dipilok Ditandai Nah itu Tuh Kalau itu Kalau aku tuh Kalau Lewat jalan sini Paling 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 Ngembang Paling males Bikin Sakit Perut Nah itu Ini Rasanya Paling Parah Sudah Rasanya Ini Mendekati Jalan Kalurang Paling Marah Tambel Tambel Lanya Lubang Lubang Bahkan Pernah Ada Lubang Biduk 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 Dimana Disana Apa Itu Sampai Sama Warga Di Wuruk Nah Dipada Itu Jangan Kalurang Oke Sekian Dulu Videonya Sampai Juga Di Video Berikutnya Jangan Jangan I Will I I I I I I I Terima kasih.